3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0 Wah Halo friend, baik lagi sama saya Fadil Dini Grat Ibn Rahman Di sudut kota, sekarang saya lagi ada di Samuro Farm Punyanya Pak Rodin Di Ranca Kelapa Tapi Pak Rodinnya kemana ya? Mari kita ngobrol bareng sama dia Dari semua hewan nih, kenapa pilih bebek untuk di Ternaka? Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan kita Kenapa kita memilih bebek ini ya Salah satunya permintaan di pasar ini masih cukup tinggi Masih suple dimenya masih kurang untuk suple-nya di wilayah Jabotabek ini Kemudian yang kedua, kestabilan harganya ini lebih terjamin Kalau bebek dibanding misalnya ayam potong itu kan cukup fluktuasi ya harganya Sedangkan bebek ini cenderung lebih stabil untuk harganya Itulah dua itu Jadi Bapak disini punya berapa jenis bebek ya? Disini kita ada dua ya Jadi kita ada packing, kemudian ada hibrida Itu kita ambil sebagai indukan juga Kita silangkan dengan bebek peking, berjantan peking Sehingga menghasilkan bebek hibrida turunannya Sehingga turunannya tadi akan menghasilkan bobot yang lebih cepat besar gitu Dagingnya jadi lebih enak apa kayak gimana? Ini secara pertumbuhan lebih cepat Kemudian daging juga masih bisa dipertahankan Tes lokalnya itu masih Oh jadi dari telur sampai dipanen Setiap panen itu biasanya butuh waktu berapa bulan? Dari telur dari awal DOD ke telur itu kita perlu waktu 7 bulan untuk pembuatan indukan itu ya Setelah 7 bulan itu mulai bertelur itu bisa mulai kita tetaskan itu telur tadi Terus, kalau untuk perawatannya sendiri nih Pak Ini mereka dikasih makan apa dan berapa kali sehari? Untuk ngasih makan sehari dua kali ya Pagi dengan sore Kemudian jenis pakan juga kita kombinasi pakan pabrikan dengan sebagian untuk pengkhidmatan kos itu Pake kita campur pakan alternatif gitu ya Pakan alternatif tuh oh kayak ini kepala udang ya Pak? Ya itu alternatif untuk menaikkan kebutuhan proteinnya itu kan cukup tinggi jadi limbah udang apa itu untuk membantu ya untuk sebagai inilah pakan tambahan untuk sekaligus menaikkan protein juga itu kan gitu Biasanya Bapak ngejual bebeknya kemana aja nih? Kita kan dua, ini ada dua divisi ya Yang satu divisi telur sampai penetasan Yang satu untuk pembesaran Untuk pedaging Nah dari asli ini nanti kita kirim ke tempat penetasan kita Untuk diproses menjadi menghasilkan DOD DOD itu apa? Kalau DOD itu day of dark jadi itu Bayinya Bipit bebek Anakan bebek Ya anakan bebek yang baru umur sehari dua hari gitu Kalau di ayam kan DOC Ini DOD Untuk usaha bebek ini Hal yang paling harus diperhatikan itu Ada dua Tadi masalah Kualifikasi bibit Kualitas bibit itu Harus bener-bener kita bisa memilih Kemudian Paling penting juga bagaimana kita bisa menekan kos pakan Karena disitu biaya terbesar di pakan tadi Karena ya Kalau kita pakai full pabrikan otomatis Kosnya tinggi Kan gitu Kita harus bisa-bisa kita Bagaimana mencari pakan alternatif Tetapi prinsip bahwa Nutrisi atau bisinya tadi bisa terpenuhi dan seimbang Harus kita pegang juga gitu Terima kasih pak Waktunya Sama-sama Nanti kita coba Keliling-keliling lagi ya Nanti makan juga disini Oh iya Oke Thank you pak Terima kasih mas Hai friend Hai friend Hai friend Lagi lihat bebek nih Iya Nggak masin Iya Iya nih friend Kesimpulannya Setelah saya belajar soal bebek sama Pak Rodin Yang dibutuhkan oleh seorang peternak bebek adalah keuletan Bukan bebeknya Uletnya dulu Iya Ulet Niatnya dulu Karena Buat bebek itu Kita perlu namanya Pinter-pinter pilih bibit Pinter-pinter pilih bobot Pilih pakannya biar berbobot Betul Dan pilih bebeknya Nah 3B 3B Betul Jadi Saksikan lagi Petualangan saya lainnya Di sudut kota lainnya Ciao Selamat datang Ja Pasis Terima kasih Terima kasih.